oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membagi atau memisah-misah file pdf ya jadi teman-teman semua kasusnya seperti ini mungkin teman-teman mempunyai contoh ya kumpulan dari beberapa persyaratan untuk pendaftaran apa gitu ya mau ijasa, kemudian transkrip nilai yang dia itu jadi satu file seperti ini teman-teman itu ingin dipecah-pecah lagi dari satu file ini ingin dipecah-pecah lagi menjadi beberapa file caranya bagaimana caranya adalah seperti berikut teman-teman bisa simak video berikut ini atau cara ini juga bisa diterapkan pada kasus menghapus halaman kosong pada file pdf pokoknya seperti itu teman-teman inti dari tutorial kali ini oke langsung saja tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman jadi teman-teman buka browsernya menggunakan laptop maupun komputer pakai hape juga bisa insyaallah teman-teman ya kemudian ketikan saja teman-teman kata kuncinya itu seperti ini saja hapus pdf gitu ya nah teman-teman pilih yang websitenya ilovepdf.com kemudian selanjutnya kita akan masukkan file pdf-nya cari file pdf-nya sebentar oke nah ini contoh ya teman-teman nah nanti semua halaman satu file ini akan terbaca seperti ini ya kemudian pilih halaman yang akan dihapus atau tinggalkan halaman yang ingin diambil gitu ya jadi contoh teman-teman ingin mengambil halaman pack 1 dan pack 2 atau ngacak teman-teman pack 1 dan pack berapa intinya teman-teman cukup klik seperti ini ya yang dia diberi tanda X itu tandanya dia akan dihapus atau dihilangkan nah seperti itu nah ya oke contoh kita akan mengambil halaman pack 1 dan pack 5 saja contoh kemudian kita pilih hapus halaman maka yang tersisa ya halaman 1 dan halaman 5 semuanya akan terhapus oke kita save dulu kita simpan oke coba kita buka ya kita lihat hasilnya oke apakah benar benar ya teman-teman tersisa 2 halaman yaitu tadi pack 1 dan pack 5 jadi seperti itu cara untuk membagi atau memecah file pdf menjadi beberapa file atau menjadi beberapa bagian ya jadi kursusnya kemarin seperti itu ya jadi persyaratannya itu jadi satu file sedangkan yang diminta atau yang di upload itu per judul file ya mungkin contoh sertifikat kemudian transcript nilai dan seperti itu teman-teman bisa gunakan cara ini semoga bermanfaat tutorial dari saya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati